Oke, balik di game, Captain Jumbo asal Dream Team Iya, kali ini kita berdasarkan J-Link dan juga bakal ada Mini DF Dan sesuai tebakan gua kemarin, Dreamface-nya merah ya Karena emang udah kelihatan, dari bone-nya itu nambah dari token merah Jadi otomatis merah ya harusnya Oke, kemudian, iya ini doang sih Apa ini, Post-Rebound Goal Animation Albar Boss of Low Flyer Ball Oh, oh iya, oke, oke Kan, kan, kan ketika, apa namanya Kan ketika tian, ya kan, kemudian rebound diambil musuh Apa, diambil temen kita Biasanya selalu volley, biasanya Tapi, apa namanya Apa, itu gimana sih Ya, pokoknya intinya volley lah ya Goalnya ya Kan, kadang kan leader kan animasinya Bukan volley doang kan, ketika Kena tiang Tapi, hitungannya selalu volley Udah, gitu aja lah ya Bang, ke Pengumuman gini aja bikin gua pusing Baru mulai udah emosi ini Baru mulai loh ini padahal ya Oke, kemudian ada event Return campaign, ya kan Kalau kalian punya akun yang gak kepake Tuyul gak kepake Ayo, kita login kan ya Kita login kan Karena rewardnya lumayan coy Rewardnya paling gak itu Kita nyampe sini Kita nyampe 15.000 Itu nanti kita bakal dapet 50 db Ayo Yang punya akun gak kepake ya Yang belum loginin, langsung diloginkan Gua nanti ada berapa ya Gua ada dua kayaknya Nanti bakal gua loginin Supaya dapet 50 db Lumayan ya Gua bakal berkontribusi Walaupun udah pensi mungkin ya Oke, jangan lupa coy Loginkan akun kalian Yang gak kepake Demi 50 db Nanti buat Dreamfest tentunya Oke, ini HA Apa, HA-nya Zino sama Soda ya Ntar kita bahas aja Kapan-kapan Yang jelas biasa aja Eh, nanti aja Nanti aja sekalian kita bahas Nanti aja dibahas Cuma kita bahas yang lain dulu aja Ini tiket NLIF Guaranteed SSR Step 1, 5, dan 9 ya Dan itu ada 10 hari Jadi Jangan lupa login Jangan lupa login Kemudian ini Mini SDE Eh, Mini DF Komini SDF Dan kemudian event yang sekarang Atau Jelik ya Oke, Jelik kita bahas nanti Let's go Mari kita Lihat videonya Mulita Seperti biasa Gaya doang Si ini Nah, ini Ini yang paling bagus Ini Jito Ya, soalnya kita Emang butuh Stand Pimp Untuk lawan Matsuyama ya Eh, tim debuff Gak terlalu takut Sama Matsuyama Soalnya Stand Pimp Alberto Itu nolong banget Walaupun Si Es Padas Itu gak punya Pasif Buat lawan Si Matsuyama Cuma Ketolong Stand Pimp Jadi Jarang kebobol Sama Matsuyama Oke, ini login bonus Kita dapet 3 DB Lumayan Dapet Yumikura Yumikuranya Juga termasuk Bagus ya Jadi Jangan lupa Jangan lupa Dinaikan Yumikura Kalau kalian emang butuh Jepang Merah Nah, nah, nah Gak beli Kita lihat coba Bentar ya Isinya apaan sih itu Black Friday Biasanya murah loh Black Friday ini Oke, ini free Gila 649 Oh, ini yang murah Oh, ini 3000 coy 3000 Mayan Nih, beli ya Iya, biasanya Kalau Black Friday Itu murah Oke, ini Ini stock kemarin Ini stock yang kemarin Ya, bukan stock yang baru Lumayan coy Yang 4 DB coy Kenapa gak 5 ya Nanggung amat Gak 5 Oke, ini ya Tiketnya ya Dia Gue rasa Sampai pemain yang baru Jadi lumayan Kemudian Kita bahas Mini DF ya Bentar Kita bahas bentar Oke, sudah Dia Precise Set Master Kemudian Inset Master Ya, gue rasa Biasa-biasa aja Masukin ketika Lo ketemu Tim Debuff Ya, kalau gak ketemu Tim Debuff Ya, gak usah dimasukin Ini chance pelanggarannya Tinggi banget ini 8% Kalau gak salah Jadi Masukin kalau Lo ketemu Tim Debuff Kalau gak Ya udah Gak usah dimasukin Oke, kemudian Zino Ini cadangannya Si Siapa Cadangannya Si Es padas Cadangannya Es padas Ya, karena Dia debuff Ada skill flow cancel Ya, 5% doang Dan Gue rasa Bagusan es padas Daripada Si Zino Ini Di tendang terbang Udah selesai Si Zino Ketolong Forward killer Jadi musuhnya Harus agak Berusaha Untuk Ngesot Pakai AM Kalau ini Tinggal forward Terbang Selesai Cuma ini Untuk cadangan Es padas Lumayan Walaupun Sebenernya Es padas Gak butuh cadangan Ya kan Dia punya tenacity Ya, dia punya Tenacity Gak terlalu Butuh Oke, kemudian Ada Sester Ini lumayan Buat dijadikan DM Dia head bowler Ada Hotline Hotline FW Kemudian ada Prisai Masukin ketika Lo ketemu Debuff Supaya Maksimal Oke, itu aja Apakah ini worth it Gak usah digajah Simpen aja Pemainnya Biasa-biasa aja Iya Soda Sama goza Bagusan goza Loh malahan Oke, kemudian Ni Ita ya Kemudian Ni Ita Malah Bagusan goza Daripada Dream Pass Ni Ita Shot 10K Powernya 6600 Dribble pass Lumayan Kemudian Dia pedal to the metal Intensive Falcon Shoot Ini baru atau gak Sini Gue gak tau Cuma Bagusan yang Itu Wakaduriu Bagusan yang Wakaduriu Colok yang Wakaduriu Kalau ada Kemudian Dia ada Skill killer Skill type killer Ada Sub Agile Shooter Dribble range Skill block cancel Iya Ini buat lawan Keeper Ijo Doang sih Ini kalau Lu paksain gak Lawan Keeper Ijo Gue rasa Gak 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 Maksimal Atau kurang Apalagi Ini Ita Momentumnya Pas-pasan Ya Dribble block Apa Dribble rank Kalau gak punya Block Block tackle Buat apa Coba Ya saran Gue Skip aja Kurang Ini Ita Skip aja Oke Kemudian Kita bahas Ini Ada Ken Ada Si Jito Ada Sano Oke Ken 11k Kemudian Dia non jepang killer 15% Lumayan Ada solid block Ada Wakaduriu A Kemudian Yang S Bisa lu beli Di shop Kemudian Bone nya 2,5 Debuff 3,5 6% Total ya Lebih bagus Daripada Sino Yang dream fast Dia am killer Ada create rate up Kemudian ada Jepang Player All start Wah Cuma bahaya Maksud gue Lu kalau pakai Ken ini Susah Kalau ketemu Si Stijen Stijen KHS Apalagi Am killer Doar Ya Bener sih Non jepang killer Nyala Cuma Kalah elemen Coy Yang menurut gue Kurang Kurang Lu bisa skip Lu bisa skip Kemudian Jito Ya ini Maskot dari Banner ini Bagus banget Jitonya Block nya Rata ya Skill def nya Rata Tapi power nya Paling tinggi Berarti ini Tipe blocker ya Attack Sand of fire Makin sekarang Makin bagus Momentumnya Ada immortal block Ada pass Ada tackle A Lu bisa beli Di shop Yang S Ada skill block Cancel Buat lawan Stijen Bagus banget Menang elemen Lawan Stijen Ada Insane master Ada stand film Bon nya 4,5 Bagus ini Buat taruh back Tengah ya Dia ada Insane master Dia ada Insane master Buat ngelawan Buat Debak-debakan Kalau lu jago Debak-debakan Kalau lu Ketemu Matsuyama Dia punya Stand film Atau mungkin Bisa lu Taruh cadangan Ketika ketemu Matsuyama Baru masuk Juga bisa Kemudian Bon nya Club player Ini mungkin Yang agak Ribet ya Club player Sekarang siapa Yang kepake Rata-rata kan RS Cuma kalau lu Bisa masukin Apa Bisa nyalain Bon nya Masukin aja Gak apa-apa Jito Jito bagus kok Jito ini Bagus menurut gue Ini AB kan Susah coy Susah Menang match up Susah ya Si Jito ya Ini AB kan Ini gak usah Buka Lu buka Juga gak apa-apa Ya mungkin Emang banyak Tambahnya 7% Cuma kan Menang match up Kan juga Susah Oke Kemudian ada Sano Attainnya 28k Shotnya 10k 800 Kemudian dia Kombin Jito Ini shot baru Momentumnya kecil Banget Kemudian dia ada Intercept Ada Dribble S Tinggal colok Bolly S Match up in bonus Ini yang agak Susah coy Kemudian ada Auto Intercept Ada Stamina Costdown Ada Press of Confuse Why Kalau kalah match up Musuhnya Ngurang Startnya ya Ini sayangnya Sebenernya Kalau gak match up Win bonus Mungkin Lumayan Dia match up Win bonus Gimana Coba gak punya Block skill Kalau dia Ngerebut bola Pakai auto intercept Itu bukan Kehitung match up Match up itu Harus berhadapan Dan Susah Ya tapi Gak tau sih Mungkin Habis begal musuh Baru nge shot Gitu ya Itu juga bisa Tapi Menurut gue sih Ribet ya Gue gak terlalu suka Pemain ribet Setinggi Apapun startnya Kalau pakenya ribet Ketika lu PvP beneran Susah ya Kalau orang-orang Review itu Udah Udah dikasih Bolanya Ini kasih Coba dites Startnya berapa Udah gitu Cuma kalau lu PvP beneran Susah Dapetin bola Itu susah banget Jadi ya Paling enak ya Kayak Brian Atau mungkin KHS Itu udah Paling gampang Tinggal shot Udah gak usah Match up Gak usah Apa lah Itu bro Paling gampang Oke Jadi itu aja Untuk review Sekilas ya Menurut gue Yang paling Bought it Jito Sisanya Lu bisa skip Terus bro Jito itu Dia punya Stand film E-M Skill block Elemennya Menang Lawan si Stijen Bagus banget Dan dia limited Dia limit Belum tentu nanti Keluar lagi Di next banner Oke Let's go Kita gajah 200 Untuk cari Guarantid Oke 200 Bisakah gue Dapet semuanya Ini Kalau lu gajah Jito sih Worth it Dapet gue Oke Cuma Satu burungnya Oh Masih ini Si animasinya Gue kira Ganti Jito Sano Ganti Jito Sano Ganti Wakashi Matsu Sama Mita Kenapa Masih si Monyet Why Aduh Aduh Oke Matsuyama Sayangnya Bukan dia Spamshot Matsuyama SR Ibu Oke 10 medal Kurang 3 medal Eh 3 medal 3 kali multi Kok Apa Apas Oh Enggak Ternyata Enggak Jadi Ampas Gua Kira Ampas Oh Gila Bagus Coy Animasinya Gini Tom Montang Montang Gua Rantin Apa Ayo Kasih Gua Sano Kasih Gua Sano Kasih Gua Ternyitunya Tuker Gak Apa Pecah Pecah Mana Pecah 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 Red Up Mana Red Up Udah Dapetnya Susah Non Red Up Dapetnya Emang Jalur Emang Jalur Gua Ratet Ya Paling Bener Ya Oke Multi Ketiga Apakah Bisa Nyangkut Lagi Oke Lima Coy Lima Coy Tidak Icai Oke Ini Yang Nendang Jito Dan Sano Ya Awas Kalau Nggak Dikasih Yang Nendang Udah Yang Red Up Yang Nendang Udah Yang Red Up Masa Nggak Dikasih Ya Mungkin Direvam Sih Bulan Depan Tapi Nggak Gitu Juga Tung Klap Biasanya Pemain Pemain Yang Bakal Direvam Itu Bakal Nongol Di Tiket Di Dreamport Itu Pasti Bakal Nongol Pemain Pemain Yang Akan Direvam Ngapain Lu Kasih Sekarang Red Up Oke Last 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 Oke Lima Lagi Semoga Nyakut Awas Kalau Nggak Nyakut Yang Baru Gile Ludro Ya Dari Tadi SSR Loh Padahal Dari Tadi SSR Cuma Fokus Red Up Awas Tiga Kalino Red Up Oke Jigarujai Oke Berarti Tinggal Sano Kita Tinggal Tuker Si Sano Mantap Ini Lebih Menjanjikan Kalau Kalian Emang Tidak Terlalu Minter Dreamfest Soalnya Berarti Lu Daripada 200 DB Dapat SR Doang Lihat 200 DB Dapat SR Doang Di Dreamfest Mending Lu Gaca Ginian Eh Kok Transfer Lagi Eh Tantan Tantan Oke Udah Iya Mending Lu Gaca Ginian Lumayan Dapat Pemain 4,5% Daripada Dreamfest Tidak Jelas Jelik 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 Ini Oke Kita Tukar Sano Lumayan 200 DB Dapat 2 Lumayan 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 Langsungnya Ilang Oke Itu aja Mungkin video Kali ini Yang jelas Jito Ini Worth Cuy Jito Ini Worth Kalau Lu Mau Gaca Soalnya Dia Limited Dia Limited Dan Kita Gatau Baliknya Kapan Kalau Cuma Napoleon Kapan Aja Pasti Balik Cuma Jelik Kita Gatau Baliknya Kapan Dan Dia Punya Stand Fem Tentunya Mini Mini DF Bisa Lu Skip Selain Jito Bisa Lu Skip Buat Nanti Nanti Bulan Depan Semoga Bagus Pemainnya Itu aja Video Kali ini Terima Kasih Yang udah Nonton Yang bisa Subscribe Bro Agar Gomong Semoga Video Sampai Nanti Next Video Kurang Ken Doang Coy Tapi Gak Apa Ken Suram Bagus Anian Dreamfest Walaupun Susah Dapet Sampai 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 Sampai